Akses jalan yang menyambungkan antara kampung Mosho dengan posat gas PAMTAS RIPNG Pos Mosho terputus, sehingga masyarakat harus melewati jalan dan menempu jarak sekitar 5 km jauhnya. Dengan peralatan yang ada, personil Satgas Yonef 122 TS Pos Mosho berencana membuat rakit dari bambu yang ada di sekitaran sungai Mosho. Untuk memudahkan masyarakat menyeberang sungai tersebut. Hal tersebut dikatakan dan Pos Mosho Let the Infantry Tamrin Lubis. Lanjut dan Pos Mosho mengatakan, adapun rakit tersebut dibuat dengan bobot maksimal 4 orang dewasa, supaya aman dan tidak tenggelam saat rakit tersebut digerakkan untuk menyeberang sungai. Kami dari Satgas PAMTAS RIPNG, Yonef 122 Tomba Sakti, yang berada di Kampung Mosho, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Saya, Lepnan 2 Infantry, Muhammad Tamrin Lubis, dan Pos Mosho. Seperti penekanan dan Satgas Mayor Infantry Diki Apriadi, tugas pokok Satgas Yonef 122, tombak sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RIPNG, juga mempunyai tugas tambahan, yaitu seluruh prajurit melaksanakan kegiatan teritorial yang bersifat membangun, melayani, dan mengayomi masyarakat yang membutuhkan bantuan di tiap-tiap pos masing-masing. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.